Coba kopi satu ya Asyap bang Nih kopinya bang Silahkan diseruput Dijamin langsung Lo mau racunin gua cok Pait banget Maaf bang maaf Bulanya kelupaan Ingat Supri, tahan kemarahan Oh tidak apa-apa, santai saja Loh, gak marah bang Enggak lah, kan kamu gak sengaja kelupaan Dan sudah minta maaf juga kan Yaudah bang, aku buatin lagi ya kopinya Bang Supri kesurupan apa ya, kok jadi baik gitu Ini bang kopi barunya Hah, kalian rupanya Akhirnya kamu gak mudah marah-marah lagi ya Syukurlah Oh iya, jadi gimana hadiah buat orang yang mampu menahan kemarahannya Lata gedob walakal jannah Jangan marah, maka bagimu adalah surga Benarkah, bisa lebih jelas lagi gak? Udah, serupu dulu kopinya ke Oh, iya iya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Barang siapa berusaha menahan kemarahannya Padahal ia mampu melakukannya Pada hari kiamat, Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk Kemudian, Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai Waduh, seriusan disuruh milih sendiri Insya Allah Dan itu di hadapan semua makhluk Sebagai penghargaan baginya Subhanallah Oh iya, ngomong-ngomong Ada gak sih marah yang diperbolehkan? Ada sih Tapi mungkin lebih tepatnya bukan marah ya Tapi tegas Kayak apa itu? Ketika kita melihat perintah Allah dilanggar Dan atau larangan Allah malah dilakukan Oh, jadi yang gitu boleh ya? Ya, tapi tetap harus dikontrol Marahlah pada perbuatannya Dan jangan pada orangnya Kenapa begitu? Karena kalau marah pada pribadinya Dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan Tapi kalau pada perbuatannya Insya Allah solusi terbaiklah yang akan ditemukan Oh, jadi gitu Oh iya, BTW Ini kopi yang buat siapa ya? Aku Kenapa memangnya? Gak apa-apa Mantap, mantap, mantap Cocok jadikan kopi Tuh Hahaha Hahaha Hahaha